Intro Prostitusi terselubung yang dikemas dengan rapih berhasil dibongkar oleh aparat subdit 6 run mode di Treskrimumpol, Damet Rujaya tepatnya di Tower Cendana Kalibata City, Jakarta Selatan. Dari hasil penggerbekan tersebut, polisi berhasil mengamankan empat tersangka diantaranya 3 orang perempuan berinisial SL alias M, IP alias R, dan MP alias N dan 1 orang laki-laki berinisial YP alias Y. Ini kegiatan ini sebenarnya sudah lama berlangsung namun demikian berawal dari informasi masyarakat terkait dengan keresahan masyarakat yang berdomisili dan bertempat tinggal di apartemen tersebut sehingga ditindaklanjuti oleh subdit run mode untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Ternyata benar bahwa di lokasi tersebut terjadi kegiatan prostitusi di kamar-kamar yang disewakan di apartemen tersebut. Selain mengamankan keempat tersangka, polisi juga berhasil menyita beberapa barang bukti. Di antaranya 5 unit handphone berbagai merek, 9 buah alat kontrol sepsi, 4 buah pakaian dalam, uang tunai sebesar 400 ribu rupiah, serta 4 buah kunci kamar apartemen. Modus operandi yang dilakukan SL alias M bersama dengan kawanannya yaitu mengkoordinir beberapa wanita pekerja seks komersial sesuai pesanan tamu sekaligus menyediakan tempat untuk melakukan persetubuhan guna mendapatkan keuntungan untuk tarif pencan short time sebesar 500 ribu rupiah sedangkan untuk tarif long time sebesar 2 juta 500 ribu rupiah. Kegiatan ini sangat-sangat private ya. Orang yang mengantar kunci kepada pelanggan itu betul-betul nyampe ke pelanggan dan selain pelanggan tidak bisa masuk ke atas. Jadi ketika pelanggan ini masuk ke kamar itu sudah tersedia wanita PSK-nya. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan membooking secara short time untuk harga kamarnya 350 ribu kemudian tarif wanita PSK-nya 500 ribu itu selama satu kali kegiatan ataupun selama kurang lebih satu jam. Ataupun yang kedua metode bookingnya adalah dengan cara long time sampai dengan 9 jam. Itu harga kamarnya sama 350 ribu untuk fee wanita pekerja PSK-nya itu 2 juta 500 ribu. Nah, empat orang tersangka ini mendapatkan hasil karena kegiatan mereka yang patut diduga memudahkan sebagai mata pencarian memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dan juga memiliki pekerjaan sebagai mucikari. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan pasal 506 KUAP dengan ancaman kurungan penjara selama 3 bulan. Subsidir 296 KUAP dipidana kurungan 1 tahun 4 bulan. Subsidir pasal 1 ayat 2 Junto pasal 12, Junto pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 pidana kurungan antara 3 tahun sampai dengan 15 tahun. Dari Jakarta, Tim Meliputan Triblata TV, Salam Triblata!